Terima kasih telah menonton! Irfan Jaya Bocorkan Gaya Main Persebaya Surabaya Irfan Jaya merupakan mantan pemain bintang Persebaya Surabaya yang saat ini resmi berstatus sebagai pemain PSS Sleman. Piala Menpora menjadi ajang pertama bagi Irfan menghadapi mantan klubnya tersebut. Seperti yang kita ketahui, PSS Sleman sendiri bergabung di grup C bersama empat klub asal Jawa Timur, yakni Persebaya, Persik Kediri, Persela Lamongan, dan Madura United. Pemain dengan sapaan akrab Irja ini santai dengan lawannya yang semuanya berasal dari Jawa Timur. Satu grup kami tim jatim, saya sudah sering ketemu, jadi sedikit tahu bagaimana permainan mereka. Apalagi Persebaya, bisa tahu cara bermainnya, bisa sharing sama teman-teman lain. Target saya untuk Piala Menpora, semoga bisa raih hasil maksimal, juara, tutur Irja. Kabar ini mungkin akan sangat mengkhawatirkan bagi bonek. Namun, pelatih Persebaya Surabaya, Ajri Santoso bukanlah pelatih amatiran. Dia tidak akan membiarkan pemain yang sudah dibesarkannya itu berbuat banyak pada Persebaya di Piala Menpora nanti. Kabarnya, skuad baju hijau bakal berangkat ke Bandung pada tanggal 21 Maret menggunakan jalur darat. Persebaya akan memainkan pertandingan pertama pada tanggal 23 Maret menghadapi Persik Kediri. Menanti duet Yudo dan Dedik Setiawan di Piala Menpora 2021. Terlepas dari hasil imbang dua-dua pada laga persahabatan antara Arema FC dan Madura United di Stadion Kanjuruhan Senin sore kemarin, duet kusedia hari Yudo dan Dedik Setiawan layak mendapatkan apresiasi. Namun sayangnya, duet penyerang asli malang itu hanya dimainkan pada 10 menit akhir laga, sehingga tidak banyak waktu menyaksikan keganasan mereka. Sebenarnya kami mau mainkan 4-4-2 Diamond, menduetkan Yudo dan Dedik. Tapi, karena Dedik Santoso sakit dan tidak bisa bermain, makanya saya ubah lagi jadi 4-3-3, pakai 2 sayap. Jelang 10 menit akhir saya ubah lagi 4-4-2, karena Yudo Dedik ini tipe penghuni semua, kata Kuntoro, yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala Arema FC. Duet Yudo dan Dedik ini disokong Bruno Smith, playmaker asal Brazil ini memiliki kualitas dan skill yang bagus untuk mendukung skema 4-4-2, yang coba menonjolkan duet Yudo Dedik pada laga itu. Dedik berhasil memborong semua gol Arema FC. Sepertinya, inilah skema yang akan dipakai Arema FC di Piala Menpora, dan keganasannya patut diwaspadai semua lawan tim berjulut Sino Eden itu. Arema FC rekrut pemain terakhir. Untuk memperkuat tim di lini pertahanan, Arema FC mendatangkan Hukuan Cip tadi. Musim lalu dia membela Persikabu 1973. General Manager Arema FC, Rudi Yudo membeberkan sejumlah alasan perekrutan Hukuan Cip tadi. Satu di antaranya adalah kebutuhan tim Sino Eden di lini belakang, sehingga dia dinilai sebagai sosok pemain back tengah yang benar-benar siap untuk tampil. Rudi mengindikasikan Hukuan Cip tadi menjadi rekrutan terakhir timnya untuk Piala Menpora. Skuad Arema FC saat ini disebutnya telah komplet. Bisa dikatakan, Skuad Arema FC saat ini sudah terpenuhi. Kami akan melihat Rudi di Piala Menpora. Jika nanti diperlukan, kami akan menambah kekuatan untuk kompetisi, ucap Rudi. Di Arema FC, Hukuan Cip tadi diprediksi akan beradaptasi dengan cepat, karena di sana dia akan berewuni dengan mantan rekan timnya di PSS Sleman, Dave Mustaim dan Kusebia Harim Udo. Terima kasih telah menonton!